Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rijali Rahman Di channel KRS Sudik Studio Saya akan berbagi ilmu pengetahuan lagi Yaitu tentang sejarah pahlawan Pahlawannya yang bernama Cuk Nyekdin Beliau lahir di Lampadang, Aceh Wapat pada tahun 1848 di Semedang, Jawa Barat Gelar pahlawan ini diberikan oleh Presiden Sesuai dengan suratnya yaitu Kepres nomor 106-1964 Pada tanggal 2 Mei 1964 Cuk Nyekdin lahir di Lampadang, Aceh Pada tahun 1848 Cuk Nyekdin merupakan seorang anak Yang berasal dari keturunan keluarga bangsawan Ayahnya adalah seorang ulu balang Bernama Tengku Nanta Setia Sementara ibunya juga mewarisi keturunan bangsawan Karena merupakan seorang putri dari ulu balang Lampagar Cuk Nyekdin kecil adalah seorang anak yang cantik Kedua orang tuanya membekali dengan pendidikan agama dan rumah tangga Sebagai seorang wanita dia terbiasa mengurus keperluan dan kebutuhan rumah Seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain Oleh karena itu Tidak heran jika banyak pemuda yang ingin menjadikannya istri Pada usia 12 tahun Orang tuanya menikahkannya dengan Tengku Ibrahim Lamngak Pada tanggal 8 April 1873 Perang Aceh pertama terjadi Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Johan Harmen Rudolf Kohler Mendarat di pantai Curumen Dan membakar masjid raya Beyturahman Sebagai putri Aceh yang taat beragama Dia sangat marah melihat tempat ibadahnya dibakar Meskipun seorang wanita Cuk Nyekdin mempunyai mental dan semangat baja Untuk berjuang membela agama dan tanah airnya Dia mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat Aceh Untuk menentang aksi penjajahan Ibrahim Lamngak Suami Cuk Nyekdin Pun bertarung di garis terdepan melawan penjajah Berkat dukungan dan semangat yang diberikan istrinya Ibrahim Lamngak berhasil memenangkan perang Pihak Belanda sangat tidak terima dengan kekalahannya Pada tahun 1874 Belanda membalas kekalahannya di bawah pimpinan Jenderal Jan Pan Swieten Yang berhasil meruntuhkan Kesultanan Aceh Pada tanggal 29 Juni tahun 1874 Ibrahim Lamngak tewas saat bertempur di Gle Tarung Kabar duka tewasnya sang suami membuat Cuk Nyekdin Bersumpah akan menghancurkan Belanda Sepeninggal suami pertamanya Salah seorang pejuang Aceh bernama Tengku Umar Lalu menikahi Cuk Nyekdin Pada tahun 1880 Cuk Nyekdin dan Tengku Umar berjuang bersama melawan penjajah Belanda Dengan setia Cuk Nyekdin Mendampingi Tengku Umar Berjuang bahkan di atas sungkan Ikut bergeleria melawan penjajah Tengku Umar bersama pasukannya Serta didampingi Cuk Nyekdin Berhasil mengalahkan pertempuran melawan penjajah Dengan menewaskan pimpinan pasukan Belanda Yang bernama Jendral Jakubos Dodi Picisius Hubertus Pihak Belanda pun sangat marah dan kekalahannya Akhirnya pihak Belanda mengirim unit De Marsos atau unit kepolisian Belanda ke Aceh De Marsos sangat ditakuti oleh masyarakat Aceh Karena tindakannya yang biadab Ketakutan masyarakat Aceh itu dimanfaatkan pihak Belanda Dengan menyewa orang Aceh untuk mencari informasi Tentang keberadaan Tengku Umar dan Cuk Nyekdin Akhirnya pertempuran antara pasukan Tengku Umar dan Belanda pun Terjadi di Mulaboh yang menewaskan Tengku Umar pada tanggal 11 Februari tahun 1899 Semangat cinta tanah air terus melekat kuat dalam diri pejuang wanita Aceh ini Meskipun kedua suaminya tewas terbunuh Dia tetap terus memimpin perlawanan di daerah pedalaman Mulaboh hingga tahun 1901 Tidak terasa Cuk Nyekdin pun sudah semakin tua dan lemah Matanya sudah mulai rabun dan penyakit encok mendera tubuhnya Belanda menyerang markas Cuk Nyekdin di Butong Le Segun Cuk Nyekdin dan pasukan lainnya terkejut dan melakukan perlawanan Dia mengambil rencong dan berusaha untuk melawan Namun sayang aksinya itu dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Belanda Cuk Nyekdin pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh Selanjutnya Cuk Nyekdin dibawa ke Sumedang bersama tahanan politik Aceh lainnya Pada tanggal 6 November 1908 Cuk Nyekdin meninggal dunia karena usianya yang sudah tua Beliau pun dimakamkan di Sumedang daerah Jawa Barat Untuk menghormati perjuangan dan pengorbanan Cuk Nyekdin dalam membela tanah air Maka pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan Indonesia Pada tanggal 2 Mei 1964 Berdasarkan Kepres nomor 106-1964 Pemerintah Indonesia secara resmi mencatat nama Cuk Nyekdin sebagai pahlawan Indonesia Sebagai seorang pahlawan wanita yang tangguh berjuang membela agama dan tanah airnya Pemerintah pun mengabdikan nama dan fotonya sebagai nama jalan di beberapa kota Nama kapal perang TNIAL Dan Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang 10.000 rupiah pada tahun 1998 Yang memuat foto diri dan nama Cuk Nyekdin Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah dari saya Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh